Baik, biatlah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa sallim ala. Dengan siapa dan dari mana? Dengan handy di Lampung. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya. Buya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ya ini saya punya problem masalah rumah tangga Bu Ya sebentar Anda menyebut kampung Anda ini kampung beneran atau bukan kalau kampung beneran stop dulu nanti istri Anda tahu gimana gimana Bu Ya kalau Anda menyebut kampung Anda yang sesungguhnya ini kalau Anda jadi jangan buka aib keluarga iya ini saya di Lampung Bu Ya tapi jangan buka aib keluarga, ini masalah biasa atau aib celah kalau aib jangan dilanjutkan masalah perihal rumah tangga Bu Ya rumah tangga selagi tidak ada aib rumah tangga memang keras kepala Anda atau keras kepala istri dan sebagainya, tapi kalau aib-aib jangan karena bakal didengar istri Anda iya Bu Ya ini kan Bu Ya masalah perihal rumah tangga saya Bu Ya iya iya sebenarnya saya ingin bertemu dengan Bu Ya masalah konsultasi ini Bu Ya cuman saya bingung Bagaimana bisa ketemu Bu Ya langsung gitu datang kalau hanya kalau memang masalah pribadi dan Anda hudungannya dengan aib Anda sudah terjebut nama kampung maka lebih baik ditunda karena takut nyampe kemana-mana iya ini masalah rumah tangga paham rumah tangga itu ada masalah ada celah aib keluarga atau bukan kalau aib keluarga lebih baik Anda tunda baik, kalau tidak ada silahkan tidak ada Bu Ya silahkan ini begini Bu Ya ceritanya saya menikahkan tahun 2010 Bu Ya iya silahkan nah Bu Ya di dalam pernikahan saya itu saya tidak mengerti masalah hukum talak dan rujuk jadi begini Bu Ya yang saya tahu itu talak itu jatuh itu bila diucapkan talaknya begitu Bu Ya dan saya pun tidak pernah mengerti apa itu hukum rujuk saya tidak mengerti itu Bu Ya terus apa yang terjadi pada Anda? nah jadi selama rumah tangga ini Bu Ya kami dan istri sering ribut Bu Ya dalam rumah tangga itu baik terus apa yang terjadi masalah talak? Anda mengucapkan apa? Anda mengucapkan oleh belajar masalah agama Bu Ya masalah agama nah jadi Bu Ya selama dari tahun 2010 sampai tahun 2023 ini adalah sering-sering ribut tapi Alhamdulillah begini Bu Ya saya pun baru tahu yang namanya kalimat yang sareh yang kinaya itu baru tahu itu Bu Ya selama menonton kajian-kajian Bu Ya baik sekarang apa yang Anda ucapkan biar kami nilai belum tentu Anda tahu tapi belum tentu benar pengetahuan Anda iya jadi begini Bu Ya yang saya ingat dulu Bu Ya pernah saya memang menyuruh istri pulang tapi sudah lupa itu Bu Ya saya pun niatnya pun lupa apa niatnya lupa itu yang pertama Bu Ya baik lupa maksudnya untuk nyerai atau tidak? ya ya itu Bu Ya saya ya itu yang tak ini entah saya tuh lupa benar-benar lupa nah terus yang kedua Bu Ya pernah ada lagi perselisihan itu istri minta pulang ke rumah orang tuanya terus saya pun mengiakan ya saya gak ada niat untuk itu gak ada Bu Ya cuman ya biar dia tenang apa gimana gitu kan tapi hari itu pun kami langsung bahikan Bu Ya nah terus Bu Ya yang ketiga ini yang ingin saya tanyakan Bu Ya saya dalam keadaan bingung Bu Ya jadi doa mengambingkan pikiran saya Bu Ya karena saya baru tahu Anda gak usah kepikiran kalau orang lagi mencerai itu pasti ingat karena sudah dengan marah dengan ini kalau Anda gak ingat tidak akan mencerai apalagi kalimatnya hanya suruh pulang sudah Anda gak usah pikirin kalau Anda bertanya jangan Anda tidak jatuh cerai karena Anda cukup nguruh-nyuruh pulang istri Anda Anda gak ingat kalau Anda mencerainya sebab kalau sudah niat mencerai itu terasa betul di hati karena sudah enak banget aku dengan dia pulang kau sana ini kinayah itu hampir tidak 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 ada hampir tidak terwujud di alam nyata ini kinayah sebab biasanya kalau sudah marah beneran langsung keluar cerainya apalagi lupa orang kalau sudah mau mencerai langsung cerai kalau pulang aku gak mau dengan kau begitu biasanya ngomong gitu tapi kalau hanya Anda pulang saja ke rumah ibundamu ya marah aja kalau sampai derajat cerai enggak apalagi Anda tidak ngerti itu semuanya Anda tidak ingat karena Anda tidak ingat niatnya Anda masih ingat waktu nikah kan Anda ingat waktu nikah Buya Afan nampaknya terputus baik karena Anda waktu ingat masih nikah sudah pasti Anda nikah lalu Anda Anda ingat kalau Anda niat mencerai sudah maka hukumnya Anda masih suami istri selesai yang kedua dia minta izin pulang saja kemudian Anda izinkan ya pulang gak apa-apa seminggu dua minggu sebulan dua bulan hanya Anda saja yang ngenes di rumah jangan-jangan cerai jangan Anda mengizinkan istri Anda pulang sudah pulang Anda tidak ada niat mencerai sudah biasanya ini kena was-was ini dengar sepintas-pintas keterangan dari Ustaz ada sebaikan Ustaz itu menyeramkan juga terlalu begitu hanya orang jadi salah faham enggak pertama Anda menyuruh pulang istri Anda Anda pun tidak ingat apakah ada niat atau tidak ada maka hasilnya tidak ada niat menyuruh pulang saja kok yang kedua adalah istri Anda minta izin pulang lalu Anda izinkan ya Anda apa-apa diizinkan kok pulang biarpun marah cuman yang ketiga ini adalah harus Anda jangan ribut-ribut lagi enggak enak dan manusia itu kadang-kadang unik banget suami istri ribut terus anaknya sembilan ini bagaimana Anda harus tahu lah hidup yang enak jangan begitu lah jangan ribut terus saling memahami saling memaafkan makanya kayak tadi aja ini dalam hadis ini kan kita belajar jangan nyakiti orang lain orang lain aja enggak boleh nyakiti apalagi istri suami gombal ngomong celekat-celekit istri model apa ngomong celekat-celekit enggak boleh menyakiti pasangan itu menyakiti orang lain saja di pasar sana enggak boleh apalagi menyakiti pasangan imannya mana islamnya mana kecintaan kepada nabi mana makanya hei semuanya yang suka ribut di rumah tangganya apa yang Anda cari apakah Anda enggak ingat hadis tadi pelajaran orang beriman itu enggak akan menyakiti siapa berusaha untuk tidak menyakiti orang lain apalagi pasangannya dia bandel badung dan sebagainya kalau dia enggak baik jangan ikut-ikut enggak baik masak balas-balasan baik ini saja insyaAllah semoga indah semuanya Allah Alhamdulillah